Intro Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Sihab Enggan membeli tiket pulang ke Indonesia Untuk menghadiri acara persaudaran alumni PA212 di Jakarta Menurut penuturan sang pengacara Sugito Atma Prawiro Hal itu dilakukan untuk menghindari jebakan Jadi kalau misal ada kepastian cekal dibuka baru nanti beli tiket Kalau cekal belum dibuka nanti buang-buang waktu Katanya kepada Tagar pada Selasa 26 November 2019 Kepulangan Rizik Sihab semuanya tergantung dari pemerintah Kalau pemerintah mau hari ini juga bisa pulang Sugito mengaku pihaknya harus menempuh bermacam cara Untuk proses permulangan Rizik ke tanah air Menurutnya pertemuan Dubes Arab Saudi dengan Menkopol Hukam Mahfud MD Ada sangkut-kutnya dengan pentolan FPI tersebut Berbagai macam usaha sudah kita lakukan Bahkan kedutaan Arab Saudi juga sudah datang ke Menkopol Hukam Di samping itu kita buat surat resmi juga ucapnya Maka kelancaran pemulangan Rizik ke Jakarta dikatakan dia Tergantung niat baik dari pemerintah Indonesia Jika pemerintah menghendaki Menurut Sugito Rizik bisa kembali kapanpun Kepulangan Habib Rizik semuanya tergantung dari pemerintah Kalau pemerintah mau hari ini juga bisa pulang Menjelang acara eroni persaudaraan PA-212 Sugito memberikan pesan dari Rizik Sihab kepada para pendukungnya di Indonesia Ya hadirilah persaudaraan alumni 212 sebanyak-banyaknya Berjalan tertib, biasalah normatif Jaga persatuan umat dan jaga kekondusifan Kata dia Hingga kini kata Sugito Rizik Sihab masih mengalami permasalahan terkait pencekalannya di Arab Saudi Faktor tersebut yang menurutnya menjadi penghambat untuk kembali ke Indonesia Diransir dari tagar.id Kepala staf kepresidenan Muldoko mengatakan Imam besar FBI Rizik Sihab Tak pernah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak kedutaan Indonesia di Arab Saudi Menurut Muldoko, bila niat pulang sepatutnya Rizik menjalin komunikasi Selama ini Pak Rizik itu tidak pernah berkomunikasi kegedutaan Saya sudah cek Kata Muldoko di kantor staf kepresidenan Jakarta selasa 26 November 2019 Informasi Rizik tak pernah menyambangi Bahkan menelpon kedutaan dihimpun Muldoko dari Menteri Koordinator Bilang Politik Kehukum dan Keamanan menkopul hukam Mahfud MD Tadi Pak Mahfud mengatakan seperti itu, katanya Saya sudah cek kemana-mana, enggak ada pencekalan itu Saya sudah cek ke Dirjen Imigrasi, enggak ada pencekalan Muldoko menceritakan, warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri Dipastikan mengontak kedutaan Indonesia di negara terkait Bila mengalami permasalahan izin dan sejenisnya Dari situ, kedutaan akan memberikan solusi atas masalah yang ada Tapi bagi teman-teman kita yang ada di luar negeri yang berkomunikasi Kalau ada masalah dengan kedutaan, pasti kedutaan akan mengatasinya dengan baik Ucap dia Berbagai upaya telah dilakukan Muldoko untuk menegaskan kembali Rizik tidak pernah dicekal Atas temuan itu, dia menyarankan agar Rizik berhenti mengklaim pemerintah Indonesia Melakukan pencekalan terhadap dirinya sehingga tak bisa pulang ke tanah air Saya sudah cek kemana-mana, enggak ada pencekalan itu Saya sudah cek ke dirjen imigrasi, enggak ada pencekalan Dan enggak boleh sesuai undang-undang kan juga enggak boleh orang dicekal sendiri Berikutnya saya telpon Menteri Luar Negeri, enggak ada itu Kata Muldoko Tak adanya bukti dicekal, kata Muldoko Maka sepatutnya tak ada negosiasi soal kepulangan Rizik ke tanah air Rizik Sihab diketahui pergi umroh bersama keluarganya pada 2017 Umroh itu sebagai nazar atas kekalahan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Rizik Sihab menetap di Arab Saudi sejak pergi umroh bersama keluarganya pada 26 April 2017 Sedangkan pihak FPI berkali-kali menyebut Alasan Rizik Sihab yang tidak kunjung pulang ke Indonesia Didasari demi menghindari konflik antara pendukungnya dengan pemerintahan Jokowi Dodo Jilid I Rizik Sihab diketahui beberapa kali pindah dari kota Arab Yakni Cedah, Mekah, dan Madinah Dia dan keluarganya juga sempat ke Kuala Lumpur, Malaysia Untuk mengurusi disertasi Rizik di Universitas Sain Islam Malaysia pada 5 Mei 2017 10 hari kemudian, mereka kembali ke Arab Saudi Rizik Sihab juga kerap mendapatkan kunjungan dari berbagai tokoh politik tanah air ketika berada di Arab Saudi Seperti Dewan Kehormatan Partai Amenat Nasional, Pan, Politisi, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Salim Sikaf Al-Jufri, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Dilansir dari tagar.id Pentolan FPI Rizik Sihab enggan membeli tiket pulang ke Indonesia Untuk menghadiri acara reuni persaudaraan alumni PA212 di Monas, Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!